Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno Video yang kami upload kali ini adalah pembahasan soal reaksi-reaksi pada Ben Sena Materi Kimia kelas 12 SMA semester 2 Jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar Yuk kita ikuti tayangan berikut sampai selesai Tuliskan reaksi klorinasi Ben Sena Klorinasi Ben Sena adalah reaksi antara Ben Sena dan load Dengan katalisnya FeCl3 Persamaan reaksinya Ini suatu Ben Sena plus Cl2 menjadi Ini katalisnya menjadi apa? Ini senyawa yang ditanyakan dari hasil reaksi klorinasi Kita lihat mekanismenya Ben Sena Kemudian ini kita lihat Ben Sena Ini klor kita tulis dengan garis ikat ClCl Kemudian Cl2 ini akan mengalami pemutusan ikatan Kemudian Cl akan menyerang pada gugus atom Atau atom H pada Ben Sena Sehingga H merupakan gugus atom yang pergi Mengikat Cl yang lain Sehingga menjadi Ben Sena Ben Sena Atau Benil Maaf Kloro Ben Sena Atau Benil Klorida Plus HCl Jadi hasil klorinasi Ben Sena Adalah Kloro Ben Sena Atau Benil Klorida Yang perlu diketahui Bahwa Klorinasi Ben Sena Adalah Penambahan Klor Pada Ben Sena Ini termasuk Monosubstitusi Lanjut Apa yang dihasilkan pada Bruminasi Ben Sena Ini bisa silahkan bisa Anda tulis sendiri Lanjut Jangan lupa klik subscribe Tuliskan Reaksi Nitrasi Ben Sena Nitrasi Ben Sena Adalah Reaksi Antara Ben Sena Dan HNO3 Atau Asam Nitrat Katalis yang digunakan adalah H2SO4 Nitrasi Ben Sena Maka gugus yang diberikan ke Ben Sena Adalah NO2 Persamaan Reaksinya Ini Asam Nitrat Dengan Katalis H2SO4 Senyawa yang dihasilkan apa Kita lihat mekanismenya Ini adalah suatu Ben Sena Asam Nitrat Ditulis dalam garis ikat HO NO2 Kemudian mengalami pemutusan ikatan Dan H merupakan gugus yang pergi Setelah Ada penyerangan N gugus NO2 Sehingga H ini nanti Gantian mengikat OH Sehingga Menjadi Nitro Ben Sena Plus H2O Jadi Nitrasi Ben Sena Sama saja Penambahan NO2 Pada Ben Sena Hasil Nitrasi Ben Sena Adalah Nitro Ben Sena Lanjut Tuliskan Reaksi Sulfonasi Ben Sena Sulfonasi Ben Sena Adalah Reaksi Antara Ben Sena Dengan H2SO4 Gugus Yang diberikan Ke Ben Sena Nanti Adalah SO3H Persamaan Reaksinya Ben Sena Dengan Asam Sulfat Reaksi Yang dihasilkan Hasilnya Apa Kita Lihat Ini Asam Sulfat Suatu Ben Sena Direaksikan H2SO4 Ditulis dengan HOSO3H Kemudian Ini suatu Asam Sulfat HOSO3H Mengalami Pemudusan Ikatan Maka SO3H Gugusnya Akan menyerang Pada H Pada Ben Sena Sehingga H merupakan Gugus Pagi H ini Nanti Ganti Mengikat OH Sehingga Menjadi Asam Ben Sena Sulfonan Dan Plus H2O Hasil Nitrasi Ben Sena Adalah Asam Ben Sena Sulfonan Jangan Lupa Klik Subgrade Tuliskan Tuliskan Reaksi Antara Ben Sena Dengan Metil Chlorida Ini Kategori Alkilasi Karena ada Metil Maka Alkil Alkilasi Ben Sena Merupakan Reaksi Antara Ben Sena Dan Gugus Alkil Gugus Yang diberikan Ke Ben Sena Adalah Alkil Katalis Pada Reaksi Ini Adalah AlCl3 Persamaan Reaksinya Ini Ben Sena Ini Metil Chlorida Hasilnya Apa Nah Disini Sebagai Alkil Adalah CH3 Kita Lihat Mekanismenya Ben Sena Plus Metil Chlorida Metil Chlorida Kemudian Katalisnya AlCl3 Metil Chlorida Mengalami Pemutusan Ikatan Kemudian Gugus CH3 Alkil Akan Menyerang H Pada Ben Sena H Merupakan Gugus Pergi Kemudian Nanti Mengikat Cl Menjadi HCl Maka Hasil Akhirnya Adalah Oluin Ben Sena Dan CH3 Metin Ben Sena Dan HCl Jadi Ben Sena Dan Metil Chlorida Ini Sebenarnya Penambahan Metin Hasil Reaksi Ben Sena Plus Metin Chlorida Adalah Toluin Atau Metin Ben Sena Lanjut Tuliskan Reaksi Brominasi Nitro Ben Sena Reaksi Brominasi Nitro Ben Sena Dapat Ditulis Ini Suatu Nitro Ben Sena Brominasi Berarti Direaksikan Dengan Br2 Brum Katalis Yang Digunakan Fe Cl3 Hasil Reaksinya Apa Kita Lihat Ini Termasuk Kategori Ben Sena Yang Disubstitusi Ini Suatu Nitro Ben Sena Kalau Kita Singkat Direaksikan Dengan Br2 Dengan Katalis Fe Cl3 Kita Lihat Kalau Dalam Disubstitusi Maka Kita Harus Mengenal Gugus Pengarah Kita Lihat Gugus Pengarah Ini Adalah NO2 Ini Adalah NO2 Maka NO2 Akan Mengarahkan Substituen Yang Kedua Yaitu Pada Posisi Meta Maka Ini Hasilnya Gugus NO2 Mengarahkan BR Masuk Pada Posisi Meta Berdasarkan Tabel Ini Sehingga Ini Suatu Gugus Nitro Meta Ini BR2 Ini Posisi Meta Sehingga Namanya Meta Bromo Nitro Ben Sena Jadi Reaksi Brominasi Nitro Ben Sena Menghasilkan Meta Bromo Nitro Ben Sena Lanjut Jangan Lupa Klik Subcribe Tuliskan Reaksi Nitrasi Asam Ben Soat Reaksi Nitrasi Asam Ben Soat Dapat Ditulis Ini Suatu Asam Ben Soat Dengan HNO3 Katalis Yang Digunakan Adalah H2 SO4 Senyawa Apa Yang Dihasilkan Kita Lihat Ini Juga Termasuk Ben Sena Yang Disubstitusi Artinya Nanti Ada Substituen Yang Kedua Ini Suatu Asam Ben Soat Kalau Kita Tulis Secara Ringkas Maka Diraksikan HNO3 HNO3 Kemudian Katalis Asam Sobat Disini Ada Substituen COOH Atau CO2H Maka Kita Perlu Gugus Pengarah Pada Tabel CO2H CO2H Termasuk Pengarah Meta Sehingga Gugus COOH Atau CO2H Mengarahkan NO2 Masuk Pada Posisi Meta Ini Suatu Substituen COOH NO2 Masuk Pada Meta Nah Inilah NO2 Sehingga Namanya Asam Meta Nitro Ben Soat Reaksi Nitrasi Asam Ben Soat Menghasilkan Asam Meta Nitro Ben Soat Lanjut Bagaimana Karo Suatu Reaksi Seperti Ini Benzina Mengalami Nitrasi Menghasilkan Senyawa P Senyawa P Mengalami Klorinasi Menghasilkan Ki Tuliskan Rumus Struktur Dan Namanya Dari Senyawa P Dan Ki Kita Lihat Nitrasi Benzina Itu Reaksi Antara Benzina Dan HNO3 Gugus Yang Diberikan Ke Benzina Nanti Adalah NO2 Katalisnya H2SO4 Kita Lihat Suatu Benzina Kalau Kita Tulis Reaksinya Secara Singkat Plus HNO3 Pengurangan H2O Karena Diasatkan H2SO4 Itu Sebagai Katalis Maka Disini Menghasilkan Nitro Benzina Nitro Benzina Kemudian Nitro Benzina Ini Akan Mengalami Klorinasi Nah Sekarang Kita Lihat Klorinasi Benzina Itu Reaksi Antara Benzina Dan Klor Katalisnya FeCl3 Nanti akan Penambahan Cl Nah Disini Plus Cl2 Kemudian Ada Hasilnya HCl Nah Kita Juga Perlu Gugus Pengarah NO2 Nah NO2 Adalah Pengarah Meta Ini NO2 Maka Hasilnya Adalah Ini NO2 Meta Pada Cl Ini pada Posisinya Meta Jadi Cl ini Diarahkan Oleh NO2 Ini Pada Posisi Meta Sehingga Hasilnya Meta Kloro Nitro Benzina Lanjut Hingga Ini Merupakan Senyawa P Ini Merupakan Senyawa Ki Jangan Lupa Klik Subcribe Mudah-mudahan Tayangan ini Bermanfaat Untuk kita Semua Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh